Polres Tanjung Jabung Timur melaksanakan press release yang bertempat di Aula Paduka Berhala pada Jumat Siang. Ada pun press release tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP MMC Tepu, serta dihadiri oleh Kabak Operasional, Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kasubak Humas, dan sejumlah wartawan. Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP MMC Tepu menyatakan hasil perbandingan gangguan kamtip emas tahun 2016 sampai 2017. Jumlah tindak pidana naik 26 perkara. 2017 terdapat 169 kasus, di mana terjadi kenaikan 13 kasus yang sebelumnya terdapat. Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV. Salam Tribrata!